Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 11 September 2023 dalam Pekan Biasa ke-23 Tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Masmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan Renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Allah Bapak kami, seringkali kami merasa bahwa kesusahan dan penderitaan yang kami alami adalah wujud Engkau tidak memperdulikan kami, membiarkan kami menghadapi sendiri segala persoalan hidup itu. Maka hari ini, kembali kami ingin mendengar sabdamu agar iman yang kami bangun dapat bersandar pada otoritas Kristus, serta dapat memahami bahwa penderitaan hidup kami adalah bagian dari sengsara Kristus. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Tikolose, Bab 1, Ayat 24, Sampai dengan Bab 2, Ayat 3. Saudara-saudara, Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada diantara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laudikia dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah Sabda Tuhan. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya dialah kota bentengku, aku tidak akan goyang. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Alah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Alah ialah tempat perlindungan kita. mendengar suaraku Sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 6, ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kalian, Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengelurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Sabda Tuhan. Bersandar pada otoritas Kristus Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma Adik-adik Bapak Ibu dan Saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Tadi kita telah mendengarkan Santo Paulus menulis surat kepada Jemaat di Kolose tentang penderitaan yang dialaminya oleh karena melayani umat, sebagaimana yang ditulisnya. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kalian. Barangkali sulit untuk bisa menerima bagaimana mungkin kita bersuka cita di saat kita berkesusahan. Apa iya di saat kita menderita sakit kita bisa bersuka cita? Mungkin saja kita juga merasa aneh. Sebelumnya hidup Paulus dapat dikatakan lebih dari sekedar berkecukupan. Ia dipercaya untuk memburu dan memenjarakan para pengikut Kristus yang tentu saja upahnya besar. Tetapi Paulus malah memilih menderita demi Jemaat yang dahulunya ia kejar-kejar itu. Ya, Yesus telah memanggilnya. Kuasa atau otoritas Kristus telah membuat Paulus banting setir berbalik arah dari Saulus menjadi Paulus. Lalu Paulus pun memberitakan Injil, terutama kepada bangsa-bangsa lain, mengajarkan segala hikmat dan pengetahuan yang disebutnya sebagai harta tersembunyi di dalam Kristus. Juga telah kita dengarkan dari bacaan pertama hari ini, Paulus menulis, Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Paulus tidak lagi merasa dirinya sebagai orang hebat, tetapi sangat meyakini kalau kuasa Kristuslah yang bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Kuasa Kristus atau otoritas Kristus telah sering kita dengarkan, tetapi bisa jadi saja masih minim dalam mengimaninya. Oleh karena itulah, saya mengajak kita semua untuk rekoleksi tentang otoritas Kristus itu, terutama tentang membangun iman kita berlandaskan pada otoritas Kristus itu. Adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, bacaan Injil hari ini nampaknya biasa-biasa saja, tak heranlah kita mendengar Yesus menyembuhkan seseorang yang tangannya lumpuh. Yesus dapat melakukan yang jauh lebih hebat, orang mati saja dapat dibangkitkannya, apalagi hanya sekedar menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh. Begitu juga soal ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengamat-ngamati Yesus agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Yesus, yakni dengan mempersoalkan ketaatan terhadap hari Sabbat. Mereka memang selalu melakukan hal seperti itu, biasa saja tidak ada istimewanya. Ajaran Yesus sendiri, kalau kurang cermat, maka akan terasa agak aneh ketika Yesus bertanya, aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabbat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya? Nenek-nenek juga tahu jawabannya, Tetapi jika konteksnya kita kaitkan dengan otoritas Kristus atas hari Sabbat, maka menjadi pahamlah kita tentang boleh tidaknya mengerjakan sesuatu pada hari Sabbat. Memang benar ditulis pada kitab ulangan 5 ayat 12, Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabbat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi tidaklah dapat diartikan bahwa hari Sabbat dapat menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Yesus telah mengatakannya bahwa hari Sabbat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabbat. Dan yang lebih penting lagi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabbat. Kristus adalah Tuhan atas hari Sabbat. Maka sangat tak pantas kalau Tuhan pun harus tunduk dan taat kepada aturan dan ketentuan hari Sabbat yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh Allah adalah perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabbat. Yakni, setelah 6 hari bekerja, maka patutlah menyediakan 1 hari khusus untuk Tuhan. Gereja telah menetapkan hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Adik-adik, bapak, ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Kita tidak dapat menganggap diri sebagai orang beriman kalau kita masih sering lupa dengan otoritas Kristus, yakni kuasa Kristus atas segala hal. Atau, kalau kita masih saja meragukan otoritasnya itu dapat menolong kita. Marilah kita lihat beberapa bentuk otoritas Kristus dalam kaitannya dengan kesempurnaan iman kita. Yang pertama, otoritas Kristus atas dosa dan pengampunan. Kita mengupayakan pertobatan oleh karena kuasa Kristus atas dosa yang kita perbuat dan memperoleh pengampunan dari otoritas Kristus itu. Kristus juga pemegang otoritas atas kehidupan dan kematian. Yesus dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia dan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Otoritas atas kekuatan jahat juga merupakan otoritas Kristus. Itu ditunjukkan oleh Yesus ketika mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Yesus menunjukkan otoritasnya melalui berbagai mujizat penyembuhan orang sakit, penderita lumpuh, tuli, buta, dan berbagai penyakit lainnya. Dan Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Ini dapat kita ketahui dari Injil tentang Yesus meredakan badai, berjalan di atas air, mengutuk pohon arah, dan sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya, otoritas Kristus atas sabda dan relasi dengan Allah Bapak. Ajaran Yesus adalah sabda Allah yang original, yang kita percayai sebagai kebenaran Allah. Itu sebabnya setiap kali Injil dibacakan, maka diakhiri dengan demikianlah sabda Tuhan. Oleh karena otoritasnya pula, kita dipertemukan dengan Allah Bapak dalam relasi rohani, di mana kita boleh memanggilnya dengan sebutan Bapak, karena kita diakui sebagai anak-anaknya. Perantaraan Kristus adalah jalan tol menuju kepada Bapak. Nah, boleh dibilang kalau Kristus adalah otoritas dalam segala hal, maka tak salah kalau kita daraskan, Yesuslah andalanku. Maka marilah kita bersandar pada otoritas Kristus agar sesuatu yang mustahil dapat terjadi dalam hidup kita. Marilah kita berdoa untuk menutup perenungan hari ini. Ya Allah Bapak adalah anugerah terbesar bagi kami yang lemah ini. Kami boleh mengandalkan otoritas Kristus untuk mengatasi berbagai persoalan hidup kami, hanya dengan bermodalkan iman, kasih, dan harapan. Jagailah agar kami dapat memanfaatkan harta ilahi ini dengan sebaik-baiknya dan demi kemuliaan namamu, Ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton